Intro Penyebab runtuhnya dermaga feri penyeberangan di dusun Palambahit, desa Pangkohulu, kesamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau pada minggu 23 Januari masih menjadi misteri. PT Gelora Megas Sejahtera selaku pihak yang mengerjakan proyek APBN senilai Rp11 miliar itu didesak untuk bertanggung jawab. Selasa 25 Januari, wartawan Kaltengpos meninjau langsung kondisi di lokasi dermaga Ambruk itu. Berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang didapatkan di lapangan, ditemukan fakta-fakta baru terkait proyek pelabuhan yang diperuntukkan mendukung program Food Estate itu. Di antaranya, kondisi beton siring dermaga sudah bermasalah sebelum insiden itu terjadi. Hal itu terbukti dengan ditemukannya seling pengikat beton. Pengerjaan cor titian dermaga ternyata hanya menggunakan kawat wire mesh berukuran 6 mm. Bahkan di bagian depan lantai titian tidak menggunakan kerangka besi. Timpunan titian yang ruto pun tidak ada pengunci atau pengikat. Kemudian fakta lain yang ditemukan, timpunan titian dermaga menggunakan tanah liat lokal yang konturnya tidak keras. Selain itu, untuk kondisi dermaga di desa Pangko Hulu, siring beton dermaga ternyata sudah patah sebelum dilakukan penimunan titian. Pejabat pembuat komitmen BPTD wilayah 16 Kalteng, Ambirata, yang juga turun mengecek kondisi dermaga ambruk itu, buka suara kepada awak media di lokasi. Dari Pulang Pisau, Kaltengkos melaporkan. Terima kasih telah menonton!